Intro Segment kita kali ini Saya akan membahas tentang hukum transaksi elektronik Yaitu bagian dari hukum cyber Saat ini di Indonesia ketentuan undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Tetapi dari nama undang-undang tersebut Banyak sekali orang yang mengkategorikan bahwa undang-undang tersebut merupakan cyber law Meskipun dia mengatur tentang cyber Tetapi secara spesifik undang-undang ITE Dia memfokuskan diri pada undang-undang pengaturan tentang transaksi elektronik Nah pada segmen kita kali ini Saya akan membahas tentang Seperti apa transaksi elektronik di dalamnya Yaitu di dalamnya terdapat setidaknya 4 interaksi Yang harus diperhatikan Yang pertama adalah mengenai perjanjian Perjanjian disini ketika Seseorang membuat sebuah website Seseorang membayar Atau seseorang yang membeli satu barang di internet Maka disitu secara umum Terdapat ketentuan di dalam BW yang mengaturnya Contohnya yaitu pasal 1320 Tentang syarat sahnya perjanjian Dan pasal 1338 Nah kemudian Kaitannya dengan hukum menda atau HKI Di dalamnya adalah Ketika seseorang menjual sebuah produk Maka produk tersebut Dimodifikasi Sehingga memiliki derivasi bentuknya Yaitu berupa informasi Contoh si A ketika ingin menjual sebuah barang Kepada Kepada satu Satu broker Atau salah satu penyedia layanan Penjualan online Maka si penyedia layanan itu Yang akan memberikan sebuah informasi Tentang produk tersebut Jadi informasi merupakan derivasi Dari hukum menda tersebut Lalu yang ketiga Yang kaitannya langsung dengan HKI Ada yang namanya Dinamakan dengan click wrap agreement Which is Di dalam undang-undang pelindungan konsumen Kita mengenalnya dengan Klausula baku Apa itu klausula baku Dan click wrap agreement Jadi ketika Seseorang Ingin Menggunakan Suatu program Atau seseorang Ingin Melakukan sebuah transaksi Maka Si pengguna Akan diperintahkan Untuk memberikan Tanda centang Dan untuk Meng-click Yes Atau next Nah Ketika seseorang itu Mengetik Meng-click Next Maka dia dianggap Telah menyetujui Klausula yang ada di dalamnya Meskipun Pada prakteknya Klausula di dalamnya itu Begitu panjang Dan terkadang orang Malas untuk Membacanya Sehingga Kebanyakan orang Cenderung melakukan Klik-klik Klik-klik Atau next Next Nah Saat Ketentuan mengenai Click wrap agreement Sesungguhnya ini harus Di Diwaspadai Setidaknya harus dibaca dulu Karena dengan maraknya Pengguna Handphone Pengguna smartphone Android Windows Dan iPhone Karena banyak sekali Ketika kita Menginstall program Click wrap agreement itu Diiyakan Tanpa kita Menyadari Apa konsekuensinya Contoh Kalau misalnya Dalam Dalam Sebuah aplikasi Biasanya Click wrap agreement itu Ada Kita memberikan Hak akses Mereka Untuk mengakses Nomor telepon SMS Foto dan lain sebagainya Padahal Program tersebut Tidak ada hubungannya Dengan Aplikasi-aplikasi Telepon SMS Dan seterusnya Nah kemudian Yang terakhir Yang Dinamakan dengan Creative common license Creative common license ini Adalah Suatu bentuk Penyerahan hak Atau Suatu bentuk lisensi Pemilik hak cipta Khususnya Foto Video Dan Sebagai Musik juga Itu yang Memberikan Kebebasan Kepada orang lain Untuk memodifikasinya Mendistribusikannya Dan Mengkomersialkannya Nah Creative common license ini Sangat mudah dikenali Biasanya Di pojok kanan bawah Ada tandanya Apakah ini Dapat didistribusikan Atau tidak Nah Dari Empat Empat Interaksi Yang Tadi saya sebutkan Ini Yang berhubungan langsung Dengan Transaksi elektronik Secara khusus Adalah Mengenai Perjanjian Dan Penyediaan Informasi Di dalamnya Meskipun Di dalamnya Dimulai dari Click wrap agreement Nah Pada Sesi kita selanjutnya Mengenai Perjanjian Click wrap agreement Dan informasinya Akan kita bahas Lebih lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Pemirsa Dan para penonton sekalian Pembahasan selanjutnya Adalah mengenai Kasus-kasus Lalu bagaimana Cara penyelesaiannya Yang Mungkin Sering terjadi Di Indonesia Yaitu Di sekitar kita Pertama-tama Ketika kita Mau Berbicara Tentang Satu Transaksi elektronik Maka yang pertama kali Dilakukan oleh Para penyedia Atau para pedagang online Penyedia jasa online Adalah Membuat sebuah Akun Atau akun Si pengguna Di website tersebut Jadi pada saat pengisian Di dalamnya Data diri Dan lain sebagainya Itu kita Diikat oleh Sebuah perjanjian Yang Yang Kalau di dalam Rujukan BW Kita Menggunakan Pasal 1320 Dan 1338 Apa isinya Pasal 1320 Yaitu Syarat sahnya perjanjian Harus ada Kata sepakat Yang kedua Harus ada Kecakapan Yaitu syarat subjektif Dan syarat objektifnya Adanya objek yang diperjanjikan Dan objek tersebut halal Nah kemudian Perjanjian tersebut Dianggap Sama seperti undang-undang Kuatnya mengikat Antara kedua belah pihak Nah setelah kita mengisi Biasanya si user Akan memilih Produk apa yang Mau dia beli Lalu Mencarilah Sang user Apa produknya yang dia beli Let's say Dia ingin Membeli Sebuah Sarung Handphone Misalnya Lalu Diklik lah Disana Dengan harga Yang tertera Di dalamnya Setelah dia Browsing-browsing Misalnya Rp150.000 Setelah Dia mengklik Memilih Kemudian dia Agree Yes Saya memilih Barang ini Lalu biasanya Di dalam Di dalam Website tersebut Terdapat Ketentuan Harus Ditransfer Kapan Lalu pengirimannya Seperti apa Nah kemudian Disepakatilah Si user Bahwa dia akan Mentransfer Ke nomor tujuan Yang telah Disediakan Nah Setelah dia Melakukan Transfer Maka Si user Akan diminta Untuk melakukan Konfirmasi Ke website tersebut Ketika dia Melakukan Konfirmasi Maka Si penyedia jasa Online tersebut Akan menyiapkan Barangnya Untuk segera Dikirimkan Nah Aspek hukum Yang terjadi Dalam Satu Rangkaian Tersebut Adalah Ketika Agreement Barang itu Dikirim Lalu Ketika Dilakukan Pembayaran Kemudian Ketika Barang itu Dikirimkan Bagaimana Pelindungannya Lalu Apakah Ketika Konsumen Menerima Barangnya Tidak Sesuai Juga Apakah Dia bisa Menuntut Nah Biasanya Penyedia Jasa Online Yang sudah Reputable Mereka Memberikan Satu Opsi Untuk Menukar Nah Bagaimana Lalu Yang terjadi Kompleksitas Ketika Jasa Yang digunakan Adalah Jasa Hotel Misalnya Ketika Jasa Hotel Pada Hari Yang disepakati Si konsumen Mendatangi Hotel Tersebut Kemudian Hotelnya Tidak Mau Menerima Kemana Si konsumen Bisa Menuntut Itu yang Pertama Lalu Yang kedua Setelah Dia Menuntut Apakah Uangnya Bisa Dikembalikan Apakah Dia langsung Meminta Ke hotel Atau Dia Bisa Meminta Kepada Penyedianya Nah Dalam Rangkaian Hubungan Hukum Tersebut Pihak Hotel Umumnya Tidak Menerima Uang Yang Ditransfer Oleh Konsumen Tetapi Biasanya Ditransfer Ke Penyedia Jasa Online Tersebut Penyedia Jasa Online Tersebut Akan Memberikan Sebuah Kartu Atau Sebuah Apa Namanya Kupon Agar Si konsumen Dapat Menggunakan Di hotel Tersebut Nah Hubungan Hukum Yang terjadi Adalah Si Perantaranya Adalah Penyedia Jasa Online Maka Si konsumen Dalam Hal Ini Bisa Menuntut Kepada Penyedia Sejasa Online Tapi Tapi yang Disayangkan Celakanya Dalam Agreement Mereka Tidak Mau Dirugikan Jadi Misalnya Segala Hal-hal Yang Diluar Perjanjian Menjadi Tanggung jawab Konsumen Secara Pribadi Atau Ada Klausula Apa Yang Tidak Berpihak Kepada Konsumen Jadi Sebenarnya Secara Sederhana Apabila Seorang Konsumen Ingin Menuntut Maka Tuntutlah Penyedia Jasa Online Tersebut Lalu Yang Kedua Yang Paling Penting Adalah Konsumen Harus Mengetahui Isi Klausula Sebelum Melakukan Transaksi Online Tersebut Nah Dua Hal Ini Menjadi Penting Untuk Dijadikan Satu Menurut Saya Adalah Satu Mekanisme Atau Standar Operasional Ketika Seseorang Ingin Melakukan Transaksi Online Nah Dari Dari Langkaian Cerita Tersebut Harapan Yang Secara Harapan Saya Secara Pribadi Adalah Ketika Ketika Orang Ingin Melakukan Sebuah Usaha Berupa Jasa Perdagangan Online Maka Diharapkan Dia Harus Memikirkan Kepentingan Konsumen Jangan Hanya Mementingkan Keuntungan Semata Karena Dari Sanalah Kepercayaan Itu Mulai Dibangun Hukum Dalam Hal Ini Berlaku Adalah Delik Aduan Yaitu Bagaimana Laporan Itu Dilakukan Dan Hubungan Keperdataan Yang Berlaku Tetapi Yang Paling Penting Adalah Seharusnya Si Penyedia Sejasa Online Lebih Memilih Untuk Tidak Hanya Berorientasi Pada Kepentingan Ekonomi Semata Terima kasih Terima kasih